Salah satu kesepakatan termahal dalam sejarah perdagangan dunia adalah pernah dilakukan oleh Belanda dan Inggris atas salah satu pulau di Nusantara dengan sebuah daratan di benua Amerika. Pada tanggal 31 Juli 1667 di kota Breda, Belanda, kedua belah pihak menandatangani perjanjian Breda yang salah satu isinya adalah mengenai kesepakatan pertukaran daerah tersebut. Pasal tiga perjanjian Breda memutuskan Pulau Ran di Maluku yang sebelumnya dikuasai Inggris menjadi milik Belanda. Dan Pulau Manhattan di Amerika yang merupakan koloni Belanda resmi menjadi hak Inggris. Pulau Manhattan itu dulunya disebut sebagai New Amsterdam. Sejarah salah satu kesepakatan tukar guling termahal di dunia itu bermula dari sebuah komoditas buah dari tanaman bernama Pala atau bahasa latinnya adalah Miristica Fragrance. Jauh sebelum kalender Masehi dirujuk, Pala telah menjadi komoditas lukratif yang menggerakkan perniagaan lintas benua. Pamornya mungkin lebih dari minyak bumi atau karet pada zaman industri. Sebelum bibit pala diselundupkan dan berhasil ditanam di banyak tempat, buah wangi itu hanya tumbuh di pulau-pulau di Kepulauan Banda, salah satunya Pulau Ran. Dari Banda, Pala diangkut oleh para pelaut Melayu, Tiongkok, dan India menggunakan kapal-kapal layar yang mengikuti pola angin. Mereka menuju kota-kota bandar utama seperti Malaka dan Kalikut. Setelahnya, para saudagar Arab mengapalkannya ke Teluk Persia dan Laut Merah. Mengusungnya dalam karavan-karavan menuju Jazirah dan Alexandria, menyeberangi perairan Mediterania, hingga akhirnya sampai di meja-meja para bangsawan Eropa. Di Eropa harga pala bisa melonjak 60 ribu kali lipat dari harga tempat ia dipanen. Sebuah catatan Jerman dari abad ke-14 menyebutkan, harga 0,5 kilogram pala setara dengan 7 vat oksen atau 7 lembu jantan gemuk. Pala dicari karena mitosnya sebagai obat sekaligus bahan ramuan vitalitas. Tanpa buah pala, kaum bangsawan dan borjuis Eropa hanya seperti menyantap bangkai dan makanan basi. Ketika kekaisaran Bizantium runtuh, pala raib dari peredaran di Eropa karena para pedagang sulit untuk melewati Alexandria. Kesultanan Usmani menutup gerbang selatan Eropa tersebut. Para pelaut Eropa dan kongsi-kongsi dagang mereka akhirnya mulai mencari tanah asal pala dan menemukannya di pulau-pulau kepulauan bandar. Di awal abad ke-17 VOC, kongsi dagang Belanda, tiba di kepulauan bandar dan mulai menguasai satu per satu pulau utamanya. VOC berhasil menguasai bandar dengan melakukan genosida terhadap penduduk asli bandar. Jumlah penduduk asli bandar yang tadinya ada 15.000 jiwa menjadi tersisa 600 orang saja. Bahkan, banyak penduduk asli yang tersisa memilih untuk hengkang dari bandar. Untuk menggarap perkebunan pala di bandar, VOC mengimpor buruh kebun dari daerah-daerah lain di Nusantara. Bersamaan dengan kekuasaan VOC di pulau-pulau besar bandar, Inggris datang untuk mendirikan koloni di pulau-pulau terpencilnya, yaitu Pulau Randan Aie, pada tahun 1616. Mengetahui hal tersebut, VOC merasa terancam dan menganggap Inggris berupaya untuk memonopoli perdagangan pala serta mengusir VOC. Belanda dan Inggris kemudian terlibat dalam pertempuran selama 50 tahun karena Belanda ingin sepenuhnya menguasai kepulauan bandar, tapi masih ada Inggris di Pulau Ran. Sejak tahun 1621, Belanda telah mencengkeram 10 dari 11 pulau di bandar, kecuali Pulau Ran. Dan akhirnya, demi mendapatkan Pulau Ran yang hanya seluas 6 km persegi atau 600 hektare itu, Belanda memberikan New Amsterdam, daerah jajahannya di benua Amerika, kepada Inggris. Meski luas New Amsterdam 18 kali lipat dari Ran, kesepakatan itu sangat menguntungkan Belanda. Penguasaan atas Ran membuat Belanda akhirnya dapat menguasai seluruh kepulauan bandar, satu-satunya kawasan penghasil pala di dunia kala itu. Kala itu, hamparan tanah rawa di New Amsterdam memang tak menjanjikan apa-apa, tapi kini tempat itu berkembang menjadi Manhattan. Daerah yang dulunya hanya merupakan pos dagang bulu binatang itu kini menjelma menjadi salah satu kota paling maju di dunia. Pulau itu adalah pusat ekonomi global yang berada di jantung New York City, megapolitan paling masyur di Amerika Serikat. Saat Manhattan menjadi kota penting dunia yang ditaburi pencakar langit, butik, kampus, serta restoran dan bar, Pulau Ran hanya berisi segelintir sepeda motor dan dua sekolah setingkat SMP. Saat Manhattan menjadi tanah harapan bagi jutaan imigran, Pulau Ran tak lebih dari noktah kecil di dunia tanpa jaringan internet dan sebagian masyarakatnya bercita-cita melihat Jakarta. Pulau Ran begitu tenggelam pamornya sampai-sampai The Times Atlas of the World lupa menerangkan keberadaannya. Padahal dahulu, pulau ini digambar ketika peta bumi belum utuh. Pulau Ran seolah belum beranjak jauh dari abad ke-17. Sejak kemunduran perdagangan pala berikut anjoknya harga pada abad ke-18, pulau itu seperti dilupakan. Nasibnya kini masih terpencil seperti lokasinya. Secara administratif, Pulau Ran berstatus desa di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Jaratnya lebih kurang 114 mil laut dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kondisi Pulau Ran sangat kontras dengan Manhattan. Jika di Manhattan hirup pikuk lalu lintas tak pernah putus, di Pulau Ran malah tak ada satu mobil pun. Jaringan jalan di pulau itu hanya berupa lapisan semen selebar 2 meter. Salah satu pemilik rumah di dekat dermaga kecil di bibir pantai Pulau Ran menjadikan rumahnya sebagai guest house atau tempat penginapan bagi para pelancong. Di depan rumah itu ada papan nama bertuliskan, Manhattan 2 Guestow.